Pertama, tadi kan sudah dibacakan dengan sangat baik ya, dengan keinginan luhur gitu ya. Para founding fathers kita sangat menghargai kebebasan, bersuara, berpikir. Itu patut kita catat. Dan kita juga patut catat juga bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Itu kan juga harus kita catat. Ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang juga gitu ya turunannya. Nah kemudian kita juga harus lihat bahkan di negara maju seperti Amerika yang sangat mengagungkan nilai-nilai individual dengan amandemen pertamanya juga menetapkan rambu-rambu. Misalnya dalam kasus pemimpin Ku Klux Klan berretorika mengasut orang untuk melakukan kekacauan. Itu dengan tegas Hakim Agungnya bilang kalau sampai itu terjadi dia tidak akan dilindungi oleh amandemen pertama. Ada juga kasus media masa yang menyiarkan berita yang bohong. Itu juga sama. Ketika dia dengan sengaja memberitakan hal-hal yang tidak benar dengan sadar dan sengaja itu juga tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Intinya ada batasannya ya? Ada, gimana pun di dunia ada batasannya. Tapi kemudian ada kekhawatiran batasan ini kemudian jadi pasal karet. Makanya. Soal pasal karet itu kan tergantung siapa yang memandang. Bisa subjektif itu. Objektifnya tentu akan harus melalui pengadilan. Kita juga tidak boleh terlalu alergi dengan proses hukum. Kalau menurut saya. Karena sejelek-jeleknya itulah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kalau sudah hukum pasti sudah, apa namanya, sudah pasti. Ada keterlibatan, kekuasaan dan macam-macam gitu. Bahwa itu sering digunakan orang berkuasa, yes. Sering juga digunakan oleh masyarakat biasa, yes. Saya pribadi itu tiga kali diadukan ke polisi. Waktu masih caleg, saya caleg pendatang, eh ditembak dengan penistahan agama. Dilaporkan ke Polres. Nunukan pada waktu itu. Hanya gara-gara saya mempertanyakan seorang tokoh yang menghina, menghasut di media sosial. Saya upload di Facebook saya, itu dijadikan bahan. Saya didemo di lima kabupaten kota. Berikutnya sama. Saya menyindir seseorang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saya didemo atas nama, etnis, ras, dan segala macam. Saya diperiksa. Walaupun saya sudah DPR, saya terima, tidak apa-apa. Saya tidak gunakan kekebalan. Jadi ini, ya kekacauan ini, kekacauan kita semua kok. Memang Fadil Zon aja pernah kok menggunakan undang-undang ITE. Ketika dia di, apa namanya, ada orang yang menulis bahwa dia melakukan politik uang misalnya. Pernah? Jadi, yang kita harus lihat itu pertama tadi ada batasan. Jadi, gini, kritik itu sangat diperlukan. Tidak saja oleh orang-orang dengan integritas seperti Bung Haris, yang tentu sudah memahami yang namanya critical thinking, berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah bahan baku peradaban. Tetapi, critical thinking itu hanya bisa dilakukan memang dengan kesadaran yang, apa namanya, yang penuh, gitu ya. Sehingga menjadi kompeten. Nah, oke. Ini menarik nih. Ketika sama-sama sepakat bahwa bebas kekritik itu asal ada batasannya. Tapi bagaimana Bung Mardani sudah nyebut tadi? Ketika masyarakat mungkin dalam tanda kutipnya tidak siap nih dengan kebebasan informasi, dengan kebebasan teknologi. Ini adik-adik ini kan enggak pernah ngalamin zaman Soeharto. Kita ngalamin. Enggak berani ngeritik. Media itu harus ditelepon sebentar-sebentar oleh istana. Itu pamretnya oleh Pak siapa itu, Harmoko. Ya, dan sebagainya. Kita ngalamin pers yang tidak bebas itu. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik itu ya. Dulu dengan sistem, apa namanya, state corporation, corporatism kan. Semua ormas itu harus dapat izin dari cash bank dan sebagainya. Jadi kita ini sekarang kalau menurut saya justru pada kebebasan yang absolut. Ketika semua orang, ya semua orang bisa bicara apa saja. Anda setuju, Mung Aris, kita berasal kebebasan absolut. Sebentar loh, dari satu cara pandang. Kita sangat absolut. Bahkan seorang presiden bisa BJG-TLT. Batasannya apa kalau saya ya? Ketika melakukan kritik. Kita berharap itu kan kritik itu dilakukan semacam devil's advocate. Untuk mendiskusikan hal-hal, melihat dari semua sisi. Untuk menguji pandangan. Menguji integritas atau polse. Ya, melahirkan keadilan, institusi negara itu melahirkan keadilan dan segala macam. Itu devil's advocate. Itu orang-orang berpikir kritis. Tapi ada demagog. Demagog itu memang orang yang memanipulasi kesadaran publik. Emosi publik itu kayak Rocky Gerung. Jadi dia bermain retorik dengan bumbu-bumbu. Tapi tidak ada di dalamnya argumen yang mendalam. Jangan-jangan dia nggak pernah baca mau omnibus law. Tapi sampai pada kesimpulan. Presiden itu BJG-TLT misalnya. Oke, sebentar. Kita sensor itu ya. Teman-teman setuju nggak ini? Bahwa memang sudah pada tahap kebebasan absolut nih kita berpendapat. Nanti saya akan minta tanggapannya teman-teman masih dari sini. Usai jeda. Saat lagi di dua sisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.